Intro Para business leaders dan intellectual business community kita jumpa lagi dalam acara CEO Reference kali ini kita akan membahas topik dari Harvard Business Review bulan Desember tahun 2006 memang itu tahun 2006 tetapi artikel ini adalah artikel yang spesial karena artikel ini mendapatkan award dari McKinsey Award for Management Research karena dianggap best article of Harvard Business Review dan artikel ini ditulis oleh Michael Porter dan Mark Kramer dua orang yang sangat ahli dalam strategi dan profesors di Harvard Business School dan bersama kita ada Mr. Ron Parkinson beliau adalah presiden dari Sampurna Foundation kita beri tepuk tangan dan Ibu Lani Darmawan yang cantik ini beliau adalah country head dari Consumer Banking Indonesia dari Bank Standard Chartered selamat datang Bu kita beri tepuk tangan juga oke inti dari artikel ini yang mendapatkan McKinsey Award ini adalah dalam usahanya perusahaan itu selalu berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya dan juga seringkali ada efek-efek yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap sekitarnya yang membuat perusahaan itu seringkali dituntut oleh sekitarnya untuk berbuat lebih sosial itu masa lalu jadi masa mendatang adalah bahwa perusahaan itu harus melihat bahwa justru by doing social itu they can be different than the other companies and it can add to the competitive advantage of the company jadi kalau kita lihat kebanyakan most of the corporate social responsibility activities itu done for the public relations issues they allocate 1 million dollars for the corporate social responsibility activities 60% of the budget go for publications the 40% go for the real activity but then it was not right according to professor Michael Porter that actually corporate social responsibility can be done in several activities that that you have to choose that strategically can add to your competitive advantage for your company there are several categories of social responsibility activity first is if you address the generic social impact for example ya you do sunatan masal ya memberikan korban kepada masyarakat what does it do to the strategy of your company it's not directly related it's the reason is to be a good citizenship it's good but it's not really having connections with your strategic advantage yeah second is the value chain social impacts you know the mining companies have social impacts on the environment then they have to mitigate this harmful effect to the environment by doing corporate social responsibility building the environment building the people surrounding them but that is the action of mitigating the harm from the value chain activities yeah and those two categorized as responsive CSR CSR that is really responsibility based on the responsibility but there are also CSR that is actually not really a responsibility in terms that you are obliged to do that but it's a choice yeah instead that you make your social value chains fit into you know activities that benefits the society and then also your corporate philanthropy activities can fit into your competitiveness how to choose the actions that fit into your competitive advantage there are several steps that you can do but if you want to explore that please come to the seminar that we will have on the 10 of September it's called the corporate social responsibility as a competitive advantage yeah and the invitations can be asked yeah for CEOs or directors who also attend this can ask the invitations by calling this number yeah and the reserve your time to come to this seminar that will lead you to guide you to choose the activities of corporate social responsibility that can link to your competitive advantage of your company yeah ok we come here to discuss from the experience of Ibu Lani and Mr. Ron on how standard chartered can solve this policy some activities corporate social responsibility activities and how Ibu Lani can see this in the framework of strategy of the company and then we can also explore how Sampuna Foundation helps Ibu Lani have the standard chartered bank to achieve its goal to realize this corporate social responsibility that supports the strategy of the company so the first questions I would like to ask to Ibu Lani first Ibu Lani, the corporate social responsibility activities of standard chartered banks, how many are they? Are they many or only a few? yes well maybe I will answer it in bahasa please Pak Ron ok pada dasarnya ada beberapa pillars yang kami pilih untuk CSR kembali lagi awalnya dulu ya bahwa kami ingin terlibat ya bukan hanya untuk ulasan saja tapi betul-betul terlibat it's not for public relations ya no it's not for public relations if you know standard chartered never put any advertisement and those start of environmentally like even our HIV and seeing is believing you know with Sampuna yeah so basically it is part of our genuine responsible feelings toward the communities seperti kita tahu fokus utama kami di standard chartered adalah being the right partner ada beberapa hal stakeholdersnya satu customer kami yang kedua adalah stakeholders yang ketiga adalah para staff atau karyawan kami dan juga yang paling penting adalah pada community sekitar kita jadi basisnya itu being the right partner so genuinely want to be involved nah kalau tadi Pak Bayi menanyakan kepada saya apa aja fillersnya untuk CSR nah basically ada empat di standard chartered itu yang pertama adalah dari sisi kesehatan kedua di sisi lingkungan dan yang ketiga adalah dari sisi pendidikan yang keempat rehabilitasi untuk keadaan seperti misalnya sesudah bencana nah secara konkretnya standard chartered saat ini bekerja sama dengan beberapa partner salah satunya di Indonesia adalah dengan Sampuna Foundation untuk sisi education dari sisi education dengan Sampuna saat ini kami mengalokasikan sekitar 5,5 juta USD dalam bentuk fund jadi sekitar 5,5 miliar rupiah yang dengan Sampuna terdiri dari beberapa proyek ada dua bagian Pak Bayu yaitu kami start dari tahun lalu dengan proyek Jogja Setelah Gempa jadi pertama adalah rehabilitasi sekolah-sekolah yang hancur karena gempa kemudian juga kami memberikan scholarship ada 500 student yang dapat scholarship kemudian itu daerahnya di sekitar Jogja yang terkena gempa dan bantu kemudian yang terakhir adalah program pelatihan atau training program untuk para guru supaya kami ingin kelanjutannya guru-guru ini juga mempunyai bisa meningkatkan kualitasnya terus-menerus kembali lagi untuk masa depan anak-anak kita yang akan datang nah yang fastnya kedua di dalam 5,5 miliar yang kami alokasikan itu yang terakhir adalah yang 800 juta rupiah terakhir adalah untuk program 150 orang guru training 150 orang guru yang kami lakukan per batches ya jadi kalau dilihat dari jumlahnya ya kok cuma 150 guru misalkan kembali lagi kami tidak menginginkan sesuatu itu yang tidak kelihatan kami ingin mungkin startnya kelihatannya bukan global seluruh Indonesia tetapi lebih fokus ke saat datar itu tapi kami ingin melihat hasilnya jadi kami track juga yang penting impactnya yang penting impactnya yang penting impactnya langsung dirasakan mengenai besar kecilnya itu nanti saya rasa harusnya bergulung ya pak bagaimana anda menurunkan activity ini dari strategi anda oke kembali lagi ke right partner ke main strategic intentnya di right partner itu kami melihat bahwa ada korelasi yang amat kuat ya eksistensi dari standar catat di Indonesia sehingga masyarakat melihat bahwa kami juga secara genuine care ya dan dan mau ikut terlibat dan mau monitor hasilnya sehingga kami juga berharap bahwa masyarakat juga secara umum bisa bisa merasakan itu ya genuinely merasakan itu melihat impactnya dari sisi strategi itu merupakan satu dari sisi bisnis adalah continuity continuity atau kesinambungan bisnis yang tidak terputus jadi kami ingin bahwa dari sisi masyarakat melihat ini sebagai sesuatu yang yang keterlibatan yang betul-betul sehingga kami disini udah lama lebih dari 145 tahun jadi dari acceptance of the people ya acceptance of the people kami bang inggris tetapi juga untuk nasional kami ingin bahwa standar catat itu adalah secara lokal berkontribusi secara lokal ya tadi mungkin Pak Baris saya belum ditetapkan satu pendidikannya yang saat ini dengan dengan Sampurna kemudian dari sisi kesehatan kami juga bersama-sama dengan Helen Keller Foundation untuk seeing is believing yang pada dasarnya adalah kami membantu masyarakat Indonesia yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan operasi katarak gratis target kami ada 2000 orang ya kemudian juga dari HIV HIV AIDS kami ingin memberikan edukasi-edukasi itu lewat Clinton Foundation kemudian juga environment atau lingkungan saat ini kami betul-betul terlibat dengan satu area di Kapuk ya bekerja sama dengan salah satu foundation juga yayasan itu areanya kecil yang dulu banjir sehingga sekarang kami ingin buat area itu menjadi area yang swadaya ya mungkin nanti kalau ada yang tertarik untuk tahu bisa saya jelaskan kembali baik Bu, nanti kita explore lebih jauh karena kita harus break sebentar para business leaders dan intellectual business community kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya buat para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi silahkan SMS ke 0896x788 kita break untuk masuk ke dalam segmen berikutnya